Jadi sebenarnya saya enggak terlalu konsum di sini ya. Tapi begitu ini menjadi berita yang besar, kemudian ada satu pertanyaan dari masyarakat dan media meliput bahwa di saat BPKM skala 4 ini ada tokoh yang bisa keluar daerah. Saya enggak mempersukan soal itu, tetapi saya ingin dampaknya ya. Dampaknya ini kan BPKM skala mikro itu kan bagaimana pemerintah punya niat untuk mengendalikan COVID-19. Melalui apa? Melalui mengendalikan mobilitas warganya. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini situasi beberapa waktu lalu kan luar biasa krodit. Bahkan mengancam, bahkan juga sudah membuat jiwa-jiwa korban kita banyak yang gugur karena COVID-19. Nah untuk itu rumah sakit penuh, kemudian mencari rumah sakit penuh, sudah kita banyak gugur, makanya diberlakukanlah satu BPKM ini dalam langkah untuk mengendalikan COVID-19. Kemudian pelayanan kesehatan kita semakin bisa melayani orang-orang yang sakit. Nah itu esensinya BPKM skala mikro itu. Nah kemudian ada Hiropiko, ada berita, media bertanya kepada saya, apakah memungkinkan dalam BPKM skala 4 itu keluar tanpa surat? Ya kalau secara prosedural kan kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan. Kepada siapapun tidak ada pandang bulu ya. Meskipun di dalam pelaksanaan dan implementasi ya itu butuh kerjasama. Semua pihak, baik aparat, kemudian masyarakat, masyarakat yang tertib. Nah itu, nah kemudian kalau itu sebenarnya ya, karena ada pertanyaan dari milik saya, apakah itu memungkinkan? Kalau ditanya memungkinkan tidak memungkinkan, ya kita kembalikan sebagai aturan. Apa memungkinkan tidak? Kalau saya tidak bisa kerangka menjawab, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, apakah sudah punya izin? Apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Nah, kalau sudah sesuai ketentuan, saya kira tidak ada soal. Tetapi kalau tidak sesuai ketentuan, kan ini akan menjadikan kampanye terhadap protokol kesehatan, kampanye terhadap aturan pelaksanaan PPKM skala mikro itu kan menjadi, apa namanya, jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Loh, kok mereka bisa, kok dia bisa, kok yang lain bisa di dalam PPKM skala 4 ini ke orang lain berbebas, berkliaran. Sedangkan kami yang kerja ke luar Jakarta, masuk ke Jakarta saja harus membutuhkan perasarat khusus. Nah, itu yang menjadi konsen saya. Karena ini sudah menjadi, apa namanya, menjadi bita yang hangat di masyarakat, saya kira ya harus, ayolah kita selamatkan bangsa, ayolah kita selamatkan negara ini dari bencana kemanusiaan ini melalui apa? Ya, ikut, paat, dan terpep aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah, tujuannya apa? Untuk menekan kematian, untuk menghindari, saudara kita terhindar dari COVID-19. Kalau kita semakin banyak orang, kemudian kasus ini, loh, mereka aja nggak dipersoalkan, kemudian banyak orang yang akan melanggar. Ya, kita yang tidak mau, tentu kita tidak mau. Makanya aturan ada untuk dijalankan, aturan ada untuk di, ya, untuk dihormati, gitu loh. Jangan sampai kasus ini menjadi trigger untuk orang-orang lain melanggar. Kalau itu jadi pelanggaran, kalau soal pelanggaran tidaknya itu bukan ranah saya. Mereka yang menurut benar dan tidak salah, biarlah aturan itu yang akan menjawab. Saya tidak mau masuk ke ranah benar dan salah. Tetapi bahwa aturanku ada, ditegakkan, harus dijalankan. Saya kira begitu. Jadi jangan sampai harapan saya, momentum forum ini saya ingin ingatkan kepada kita semua agar ayo kita ikutin perintah pemerintah. Ayo kita ikutin perintah negara. Melalui apa? Aturan PPKM skala 4 ini ya harus kita tegakkan, kita jalankan. Tidak boleh siapapun. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti kemudian orang lain mengikuti. Orang lain, dia bisa atau si A, si B bisa, kok saya tidak bisa. Itulah, jangan sampai muncul-muncul kemudian hari. Nah untuk itu momentum forum ini saya gunakan untuk mengajak, mengedukasi, mensosialisasi. Ayo kita bersama-sama kendalikan COVID-19 siapapun itu. Ya artis, ya tokoh masyarakat, ya tokoh agama, ya tokoh politisi, dan seluruh warga, seluruh masyarakat kita. Ayo kita tertip protokol kesehatan. Ayo kita tertip menjalankan perintah dari aturan yang dibuat oleh negara. Yaitu dalam bentuk PPKM skala 4 ini. Begitu mas.